Halo teman-temanku, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar? Teman-teman, saya mau bacakan berita, tapi ini bukan berita olahraga ya. Ini keprihatinan saya tentang orang-orang rakus yang sudah dapat jabatan, dapat gaji banyak, ya dibayar oleh rakyat, masih saja korupsi ya teman-teman. Jadi ini benar-benar berita yang sebenarnya nggak habis-habis. Saya mau bahas ini karena ini menyakut rakyat ya teman-teman. Di sini teman-teman saya bacakan, saya ambil dari kompas ya teman-teman. Ini sudah beberapa hari berita, cuma ini berita terbarunya saya bacakan. Jadi di rumah tangga jabatan anggota DPR itu, komplek-komplek DPR itu di Kalibata, teman-teman ya, di Lujami, itu kalau teman-teman datang ke Jakarta ya, di daerah Kalibata itu ada komplek perumahan DPR, itu rumahnya bagus-bagus ya teman-teman. Nah, itu kan ada namanya belanja-belanja perabotan seperti itu ya. Nah, kali ini KPK temukan bukti transaksi korupsi rumah tangga jabatan DPR senilai 120 miliar. Itu anggarannya ya teman-teman. Teman-teman saya bacakan ini, kenapa saya bacakan ini teman-teman. Ini benar-benar miris ya kalau menurut saya ya. Teman-teman kalau tahu, belanja anggota DPR berapa sekarang? Besar teman-teman, take home pay-nya itu sampai ratusan juta. Take home pay-nya itu teman-teman. Nah, ini ya. Nah, saya bacakan nih. Ini filenya dari Kompas, saya bacakan. Jadi, pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020. Ini dulu teman-teman ya. Jadi, ada blok-bloknya. Saya bacakan blok A dan blok B ini anggarannya aja teman-teman. Untuk Pulitzer loh ini ya teman-teman. 39,7 miliar. Ini dua blok nih, blok A dan blok B. Ada lagi di blok berapa? Nah, ini. Blok C dan blok D ya. Ini total anggarannya 37,7 miliar. Terus, ada lagi nih teman-teman. Blok E dan blok F. 33,9 miliar. Terus, ada lagi yang diulujami ini ya. 9,9 miliar. Oke, itu secara singkat ya teman-teman. Tapi saya akan mengukapkan dengan Nah, bukan itunya. Saya mau Menyoroti tentang perilaku manusianya ya. Pertama gini teman-teman. Karena saya rakyat kecil. Jadi, saya tahu persis ya. Kehidupan rakyat kecil itu seperti apa. Teman-teman rakyat kecil itu mencari makan aja sehari-hari. Ini rakyat kecil ya, bukan DPR. Mencari makan sehari-hari aja dia. Bekerja keras untuk cari makan hanya untuk sehari-hari. Bukan untuk bermewah-mewah beli mobil, beli baju, beli baju-baju. Apapun enggak. Dia hanya makan, beli beras doang, kerjanya setelah mati. Itu rakyat tuh ya. Rakyat nih. Kenapa saya bikin berita ini. Saya menyoroti tentang perilaku-rakusnya itu teman-teman. Terus, sementara, Wakil rakyatnya, Itu kan gajinya ratusan juta. Ratusan juta gitu. Bener ratusan juta bahkan lebih ya. Beratus-ratus juta. Ada uang reses, uang tunjangan ini, uang rapat ini, uang apa-apa itu. Teteh embengek teman-teman ya. Dari air, dari listrik, dari pulsa, dari asuransi. Semua dibayarkan oleh rakyat. Nah, ini ada sebuah pekerjaan untuk mengurusi isi-isi rumah, masih saja dikorupsi. Bayang enggak? BPR sudah meriksa kantornya sekjen, rumahnya, semuanya sudah diperiksa. Kemudian beberapa barang-barang di bawah di KPK. Jadi gini ya, teman-teman, terlepas dari ini semua. Apakah enggak ada rasa syukur ya, orang-orang seperti ini? Apakah di dalam dirinya itu enggak pernah berpikir, iya ya. Ini kan uang rakyat. Yang diamanahkan untuk membenahi orang-orang yang tiap bulannya sudah dapat gaji besar, ya, tiap bulannya. Ini rumahnya rumah mewah, ya, rumah mewah lah, ya. Menurut rakyat biasa, ya, mewah rumah. Semuanya sebetulnya terjamin kok. Di komplek, ya. Berhasil, bersemuanya lah. Nah, jadi, menurut saya hukuman korupsor atau korupsi di Indonesia ini benar-benar harus dirubah, teman-teman. Harus dirubah. Hukumannya jangan hukuman yang formalitas begitu, jangan. Kita kan udah tahu lah ya hukuman para koruptor itu seperti apa ya, ada yang ada AC-nya, ya kan. Ada yang bisa jalan-jalan, bukan rahasia umum lagi, teman-teman. Rakyat yang ngerti, para koruptor itu udah punya ini, punya itu, masih aja ngambilin rumah rakyat. Kalau menurut saya hukumannya harus dirubah. Yang pertama harus dibuatkan undang-undang, ya, teman-teman. Perampasan AC itu secepatnya, ya, teman-teman. Jadi, begitu terbukti korupsi, habisi semua itu rakyat apa uangnya, hatanya. Sita, negara nggak peduli, sita aja udah. Kalau nggak gitu, dia nggak akan kapol, teman-teman. Koruptor itu nggak akan kapol, paling dia untuk korupsi berpuluh-puluh miliar, gitu ya. Ternyata nggak disita, paling itu penjaranya cuma berapa tahun doang. Setelah itu, ya, teong-teong keluarganya. Menikmati uang rakyat yang sebetulnya banyak yang basah. Bahkan koruptor di Indonesia itu sampai terliunan, teman-teman. Saya malu kadang-kadang ngeliat sidang-sidang para pemimpin. Itu apalagi menteri itu ada beberapa menteri yang ditangkep gitu. Di dalam sidang saya, kalau nonton sidangnya miris, ya. Uang rakyat, tapi untuk berpesta-pesta seperti itu dibagi sana, dibagi sini. Ini, coba bayangkan, uang triliunan loh itu, teman-teman. Ya, beberapa menteri itu ada yang sekarang sudah ada di Fonis, lagi ada persidangan. Ini ada lagi, sekjen, TPR, pengerjaan. Itu masih hasil dikorupsi. Aduh, pengerjaan rumah tangga sih masih hasil dikorupsi. Di Marab, coba. Ini kan, aduh, rakyat kadang-kadang miris. Bisa apa sih rakyatnya? Bisa nonton aja begini. Bayar pacek, saya bayar pacek tuh. Kadang-kadang saya nabung tuh, bayar pacek tuh. Saya ini membayar pacek, teman-teman. Saya nabung, saya hanyung tuh, bayar pacek tuh. Karena uang rakyat kecil. Ini nggak taunya diimbat oleh orang-orang yang sudah digaji, raku seperti itu. Saya ingin ya, saya ingin menyuarakan ini kenapa. Hukumannya itu harus diperberat, disita semua asetnya, begitu terbukti ya. Sita asetnya, terus hukumannya itu jangan di penjara biasa aja. Saya pengen hukumannya pengen di lapangan gitu. Di lapangan ya. Ya, dipanas-panasin, dihujan-hujanin. Biar malam-malam tuh digigitin nyamuk gitu. Ya, gitu. Jadi orang mikir tuh, iya ya, kalau saya ketangkep koruptor, korupsi gitu. Hukumannya seperti itu. Jangan di dalam gedung, ada AC-nya, ada makan dilayani. Enak amat, udah nyusahin rakyat, ngambil wang rakyat, hukumnya seperti itu. Itu nggak adil menurut saya, nggak adil. Oke, itu saja teman-teman suara rakyat. Saya akan seluruh rakyatnya misal setuju nih. Ya, susah-susah saya nih, hukuman diperberat, disita hartanya. Ya, disita hartanya nih, suara rakyat. Disita semua, lalu terbukti ya korupsi wang rakyat. Biar mikir, oh iya ya, saya nggak ada korupsi. Ah, kalau korupsi nanti dihukumnya seperti ini, disita hartanya. Begitu. Kalau nggak ya korupsi terus-terusan, teman-teman. Percaya deh, saya udah ngamati itu jadi lama nih. Sampai saya bikin video ini, sebenarnya udah, kok gini ya, gajinya udah gede-gede loh teman-teman, DPR itu. Gede-gede sekali. Ya, itu saja teman-teman. Ya, jadi saya rasa undang-undang perapasan aset itu harus secepatnya, terus hukumannya diperberat, supaya orang mikir kalau mau korupsi itu. Terima kasih. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa.